Intro Nah halo sahabat, ini adalah lanjutkan video dari Pasadu tentang koleksinya Bli Kris Nah yang ini sekarang kita kulik-kulik tentang beberapa bahan proses yang ada di rumahnya Nah yang ini, apa nih Bli? Panjang Panjang lagi sahabat Nah kita lihat dulu geraknya dulu sahabat Ini unik sekali ini Ini ngelok juga Siapa tau, punya namanya Bli? Belum punya namanya Oh belum punya namanya Tapi geraknya lihat sahabat Informal Terakarannya Cabang-cabangnya Sergat, sahabat Ini udah berapa gini beli prosesnya ini? Kalau ini pohonnya bisa dibilang baru ini Baru ya 2 bulan disini Perdua bulan ya? Dapat di teman Di daerah Munggu Jadi memang sebelumnya Ini masih ngelos Baru kemarin dikawat Sedikit-sedikit Jadi pohonnya masih tahap proses ngelos di anak cabang Dan ada beberapa lagi yang harus dibuat Harus dibuat lagi Harus dibuat lagi Harus dibuat lagi Harus dibuat lagi Masih proses Nah disini sahabat Hebatnya atau keunikannya disini Tidak pernah pakai ground Itu gimana ceritanya? Sebenarnya selera sih Kalau misalnya di pot Emang sih agak lama dia prosesnya Tetapi Kita setiap hari Baru bangun pun bisa melihat Seberapa sudah meningkat Kemajuannya Jadi Keluar rumah Kelihat dia juga Dapat sering memantau lah Senang kita lihat perubahannya Atau Apa namanya Perkembangannya Perkembangannya Dan kalau di pot Sama di ground Perbedaannya memang sih Lebih ground itu lebih tepat ya Di pot memang enggak lama Tetapi Kalau memang benar-benar Perawatan Dan pupuknya sesuai Dengan pohonnya Dia juga bisa maksimal Untuk nariknya Untuk membesarkan cabang Seperti kemarin Ada sanjang Tapi sudah laku Membesarkan cabang Dua jari Segini Sampai segini Di pot Itu Waktu Satu tahun Satu bulan Sudah dapat di pot Jadi Karena sudah ada pengalaman Seperti itu Jadi Mencoba lagi Untuk Di proses Di atas pot Tapi potnya Memang besar Terus Untuk ini Untuk Medianya sendiri Ada enggak perbedaan Untuk yang sudah Dengan penyuguran Sudah jadi Dengan yang proses Kalau untuk saya pribadi Di sini Untuk medianya Sama saja Sama saja Ada perbedaan Jadi Cuma Kemupukan saja Di sini Cenderung Kalau misalnya Jadi Kan pohonnya Lebih sedikit Dia dapat media Sedikit Dia dapat media Cenderung Kalau misalnya Sedikit Dapat media Dan potnya tipis Misalkan Atau bolkan potnya Atau ditanam potnya Biar Lebih Banyak Dia dapat peluang Untuk mencari cadangan Makanan Kalau ini Kalau ini Sudah banyak Dapat makanan Sudah besar Sekalian Untuk Biarnya Sama saja Sini Sudah ada perbedaan Nah itu sahabat Kalau yang Video yang 41 Itu sudah jadi-jadi Nah inilah Prosesnya Panjang Perjalanan Terus Untuk Selama berproses Ini beli Ada enggak Atau tips Untuk sahabat Di rumah Siapa tahu Gimana sih Mengenali pohon Yang ngandat Atau tidak Soalnya kan Kadang-kadang Mungkin pohonnya Sudah ngandat Tapi sahabat Di rumah Atau khususnya Pemula itu Tidak tahu Jadinya Magi Jadinya rantingnya Atau Cabangnya Seperti itu Untuk Pohon proses Ya Kalau ini kan Pohon masih Bertahap Tahapan pengelosan Ya Pengelosan masih Dicobang Anak-cobang Banyak sekali Yang mengelos Kalau saya pribadi Untuk melihat Dia pohon itu Narik dan tidak Seperti ini Ini Kalau gak salah Ini Baru Berapa ya Baru Satu bulan Satu bulan Satu bulan Saya Saya kawat Saya habisin Daunnya di bawah Saya sisain cuma dua aja Kucuk Di Kucuknya ini Di kucuk Cuma jangan sampai Motong Kucuk Nah Sisain dua Atau satu lah Segini kita Ini pangkas Pangkas Nah Setelah selang waktu Kalau banyak Daun ini Berarti ini sudah Segini dia narik Itu teorinya Nah Tadinya ini yang tadinya Di atas Ini jadi Teling bawah Nah Jadi ini kelihatan Dia hijau Daunnya Ini berarti baru Ini baru Marik Begitu sini Ini baru Oh itu sahabat Mungkin sahabat di rumah Pernah melihat orang Ngelos itu Disisain satu Itu Berarti itu fungsinya belia Ya Tujuannya juga Nanti juga makanannya Ini harus dihabisin Supaya gak kesini dia Supaya gak Gak dipakai Ini Ini kan gak kepakai Nanti cuma Pemotongannya pun Disini nanti Ini gak kepakai Jadi Supaya Dia tidak terganggu Untuk pengelosan Narik Dan bikin Untuk membesarkan Tabah ini Terpantas Supaya Nutrisinya Tetap Berada di ujung Begitu sahabat Terus untuk ini Beli untuk Sancang sendiri Itu kan Katanya Rawan kecah Saat pengawatan Seperti itu Bagusnya Pengalaman beli sendiri Itu Seberapa Bagusnya dikawat Untuk sahabat Kalau Sancang Kalau Sancang Itu Kalau lebih kecil Seharusnya Sudah dikawat Seperti ini Contohnya Ada contohnya Bisa lihat dulu Segini pun Sudah dikawat Kalau sudah batangnya Coklat Jadi kita sudah Bisa kawat Sebesar ini Nanti setelah masuk Kita buka lagi Dikawat lagi Terus seperti itu Kalau misalnya Sebesar ini Kita kawat Berisiko dia Bisa kok Ditekuk Cuma berisiko Nanti bisa Patah Nah tapi Walaupun patah Yang penting Dia tidak putus saja Nanti walaupun patah Dia Nanti setelah patah Kita patah Dan diem Tutup lagi Kita bungkus Pakai plastik Itu bisa nutup lagi Itu bagusnya Sancang Jadi bisa nutup dia lagi Cepat nutup Kalau Sancang Itu sahabat Mungkin sahabat di rumah Pernah mengalami Patah itu Jangan dipotong Jangan dipotong Jangan dipotong Cuma dipotong Bisi bisa Bisi bisa 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 Keunikannya Di sini Ada yang kita janti Dan ada yang proses Kita lihat lagi Yang lebih satunya Ini Kita putar dulu ini Nah ini sahabat Bisa didekatkan dulu Nah Ini kimang ya Kimang Nah ini ulik lagi sahabat Ini gerak dasarnya Dilihat dulu Ini ngelok lagi Ini rata-rata Pokoknya ngelok semua Di sini Ini kimang ngagam Baliknya namanya ngagam Tapi teman-teman Kalau Main kesini Kalau lihat kimang ini Kayaknya ngwale Sekali kimang ini Ngejek dia Karena geraknya gitu Ngejek Sam kimangnya gitu Ngejek 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 gitu Ngejek 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 Terus ini Prosesnya Sudah ada di beli Lumayan ini Saya dapat ditemani Dihilungsiakan umbut Kemarin Kemarin ya Jadi Waktu di sini sih Cabang ini masih Ya sekelinking Lihilunya beli Bulu Sekelinking ini Cabang ini Sekelinking ini juga kecil Ini palingan Sepipet Sepet setelah ngelos Setelah ngelos Sudah cukup Langsung pengawatan Pengawatan Tapi ada Masih beberapa ngelos Di belakang Ada beberapa Itu sahabat Baru kelihatan Koleksi pikusnya Di sini Tadi cuma Sancang Kita lihat Ini kimang Satu-satunya 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 Habis Bisa dijual Misalnya sudah dijual Uniknya ini Memang dari batangnya Saya suka Nilok sekali beliau Jadi gerak batangnya Dan saiznya ukurnya Juga lumayan Biasanya yang nilok itu Atau bergerak Meliuk itu kan Kadang-kadang yang saiz kecil Saiz kecil beliau Baru besar ya Jadi Ini karena diukurannya Lumayan besar Jadi Ya itulah nilai spesial Ya geraknya bukan Cuma gerak spesies Saya repik Meliuk Coba lihat Bisa lihat dulu sahabat Ini kalau jadi Ini Cuma segitu Jadi bisa muter Muter lagi ya Tapi kalau sahabat Yang cari Bahan-bahan seperti ini Itu Enggak mungkin bosan Beli adanya Ya untuk bosannya Berarti yang Bisa sih bosan Cuma lebih Artinya Karena dia unik Karena dia jarang Sedikit Banyak sih Sedikit tidaknya Orang penghobi itu Ada beberapa juga yang punya Cuma gak banyak Artinya karena dia langka Jarang punya itu Menjadikan Yang Saya sendiri Untuk Lebih usah mempertahankan Ya tidak bosan lah Gitu melihatnya Karena jarang lah Saya lihat Seperti Kimang seperti ini Nah itu sahabat Ini koleksi Pico satu-satunya Katanya sama Beli kris Yang sangat Sekima Unik Nanti Kita tunggu Kelanjutannya Bagaimana Hasil akhirnya Dari tangannya Beli kris Terus yang ini lagi Sahabat Ini lagi Tuh Ini unik lagi Ini Meliuk lagi Ini sancah lagi Dengan Meliuk Disini koleksinya Unik Saya lihat Geraknya Ini Ini prosesnya Berarti dari kecil ini Atau memang Alaminya seperti ini Ini dari kecil Dari kecil ya Mungkin sebatang rokok Dari prosesnya Dulunya Iya Karena dia batangnya Utuh dia Artinya utuh Dan mati Jebulet Hmm Nah Jebulet Sebenarnya Itu Paling kan Umurnya ini 14 tahunan Ada di Batang rokok Hmm Dari batang rokok Itu dibuat Dikelintir Sampai puluhan tahun Nah Itu baru diangkat Mungkin segini dulu Segini dulu Dipotong Segini dulu dipotong Lagi bikin Cuma dapetnya Emang udah hampir Seperti ini Tinggal meneruskan Cuma Lihat dari konten-konten Temen juga di Youtube Juga yang Program Sancang seperti ini Rata-rata umurnya 14 tahun ke atas Baru bisa sebesar ini Dari 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 kecil-kecil Kalau di alam Mungkin kayaknya Ada seperti ini Ini sahabat Kalau sahabat Cari yang unik-unik Bisa datang ke sini Ke Singapadu Terlalu Ini buka dulu Lihat itu ada keringan Sahabat Ini keringannya Ini unik sekali Oh saya ada keringan Lebih suka Pesan buahnya dapat Nah ini sahabat Ini jadinya Kayanya apa ya Dini Ekspresionis Kalau gak salah Sessionis ya Jadi sampai sekarang pun Belum tahu Apa yang jadi apa Karena gak Gak ngamar Gak ngamar ya Kita ikuti Kita ikuti Alurnya aja Ini tadinya kan Maunya kan geraknya Kesini Maunya geraknya Kesini Disini Ada makota lagi Tapi Tapi kalau saya lihat Dari sini Pohonnya cenderung Di sini Depannya Mbak lihat di sini Mukanya di sini Mukanya di sini Jadi makotanya ini Arahnya dia kebalik Kebalik Lebih tepat Perantingan di sini Kayaknya Jadi Saya Nilainya Saya Saya dominan Kesini dia Jadi saya rubah Di sini Tadinya ini ke sini Maunya ke sini Maunya Nanti saya bawa Reposisi sedikit Nanti Tambah di sini lagi Nanti geraknya semua Cenderung ke kanan Itu sih Rencananya Gak tahu nanti Ekspresionis Soalnya Gak tahu nanti ke depannya Soalnya gak ngelukis Gak di skat dulu Biasanya kan di skat dulu Biasanya di skat dulu Ini main imajinasi Jadinya belia Ya Ngikutin aja lah Gitu Kalau Gak sesuai Potong lagi Itu yang nanya Punya pohon Proses Kalau yang Gak bagus Dipotong Kalau yang kurang Ditambah Seperti itu Ini sahabat Ini sekali Ini sahabat Ini kita tunggu lagi Beberapa tahun Kita cek lagi Apakah masih di sini Atau Sudah 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 Tepat tahu Abis ini Ada yang lirik Bisa juga belia Silahkan Datang ke Rumah Di Banyar Baluan Singapadu Tengah Itu alamatnya Nanti saya akan kasih di Videonya Untuk alamat lengkap Terus Apa lagi ini Untuk Ada Yang proses Ada Nanti putri Nah ini Sianci Nah ini Prosesnya lagi Dari Bigfest Ini Amput Lihat Ini Nanti putri Nanti putri Bunga dobal Bunga dobal Dengar Biasanya bunga biasa Jadi sekarang bunga dobal Sahabat Ini sayang Datangnya soal ini Baru mau buat bunga Ini Kalau misalnya Dapat bunga Baru lihat Itu bunganya Kayak melati Tapi kecil Kecil Ya Nggak Nggak Kayak anting putri Biasa Cuma bunga dobal Kata yang punya Ini ya Kata yang punya Adi yang punya dulu Dapatnya Dari Apa ya Bonsai Boystrop Om Rama Dari Bogor Ini dari bahan dulu Sekarang masih Sudah ngelos Ini katanya sih Anting putri Bunga dobal Atau Bisa dibilang Nama latinnya Wigya Vietnamensis Dari Vietnam Sikatanya Karena dia Apa namanya Jenisnya Yang Langkah Jarangnya saya melihat Jenisnya Jadi saya pertahankan dulu Ini satu-satunya Anting putri juga Disini Lalu yang langkah-langkah Yang aneh-aneh Sayang bunganya Baru mau tumuh Kita keduluan Kalau pas Momennya mungkin Kelihatan Ini bunga dobal Setelah Udah Selesai Yandu kan Bisa direfill Kalau masih Disini Udah 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 Gak hilap Itu yang Susahnya Bisa Dicek dulu Ini Ini Dulu Pertahunan disini Ini udah Hampir 3 tahun Disini Lumayan lama Hampir lama ya Hampir 3 tahun Disini Ponganya Dengan putri Masih Proses Baru bikin Ini dulu Baru pengarahan Kaki belum ada Sekarang udah Sekarang udah Pengarahan kaki Rakar Tinggal membesarkan Aja Membesarkan Rakar Aja Ini masih lama Ini titik putri Lumayan lama Soalnya prosesnya Tidak lama Prosesnya Nah itu sahabat Ini Langkah-langkah Koleksi Beli Chris Disini Karena Karena Memang Jenisnya dia Apa namanya Berbeda Berbeda Jadi Ada keunikasin Iya Jadinya Dipertahankan dulu Saya Masih penasaran Kalau jadi Ini bunganya Lebat Dengan bunga Doble Itu bagaimana Bentuknya Ini Bagaimana Harganya Makanya Ya Diamin dulu Sudah banyak sih Yang lawar Tapi belum Dilepas Lihat Setelah Tenderung Kalau pengen proses Tahan dulu Tahan dulu Terus Yang ini Serut Lihat Ini serut Ini kalau Taman Teman Di rumah Yang Pengen Dibenari Pohonnya Bisa Dioper Kesini Dulu Ya Ini pohon Orang Atau temen Dari Kelungkung Dititip Disini Disuruh Diranting Kawan Ini serut Ruff Disarut Gruping Ini lagi Bisa Dilihat Ini banyak Pohon Pohon Milik Orang Ini milik Kelungkung Tabanan Tabanan Dari Beberbagai Daerah Di proses Tabanan Titip Ini Merton Ini Merton Merton Ini milik Di rumah Ini saya Ini koleksi Ini ya Koleksi Bahan Singelos Singelos Sabat Merton Lumayan besar Kaki keliling Kaki anding putri Cargurita Spesialnya Akar Sama Batak Besar Uduh Satu Pohon Soalnya Dia Kadang-kadang Merton Kebanyakan Yang Yang Banyak Batang Kecil Banyak Batang Daun Wacang Wacang Sahabat Dengan Gerak Yang Unik Unik Lagi Meliak Liuk Di sini Kayaknya Kalau Enggak Meliuk Ini bukan Koleksnya Mikres Di sini Cenderung Agak Gerak Ini Lumayan Juga Prosesnya Ini Di sini Perkiraan Satu setengah Tahun Di sini Kurang Lebih Satu setengah Tahun Di sini Tahun Nipot Kepotnya Kepotnya Kebesaran Pot Ini Besaran Pot Nanti Mau diganti Nyeboran Nyeboran Rencananya Mau Nambah akar Di sini Ada akar Satu Di sini Ini akar Satu Di sini Ada Di sini Ada Satu Di sini Mau Nambah akar Untuk Menopang Biar Bisa Dia Berdiri Tegak Soalnya Kalau Nggak ada Penyangga Nggak Mau Bisa Seperti Sudah Temu Akar Di Turun Soalnya Sang Mau Begitu Dia Akar Gantung Itu Bisa Dulu Bahannya Ini Dapat Dimana Ini Temen Di Daerah Cemagi Senior Saya Itu Jadi Karena Tempatnya Nggak Cukup Katanya Tempatnya Nggak Cukup Di rumah Ya Karena Pohonnya Bisa dibilang Ini Gaya Semi Keskit Agak kesan Jadinya Banyak Satu Pohon Bisa Dua Meter Habis Habis Lahan Jadi Makanya Tempat Di Sini Gak Ngumpat Saya Kira Di Ngumpatin Sahabat Gak Ngumpat Dia Jadinya Dijual Saya Yang Ambil Aku Unik Garang Saya Wacang Seperti Ini Karena Emang Dia Dari Alam Ini Biar Ini Biar Alam Ini Alam Ini Sahabat Unik Sekali Ini Pohonnya Mungkin Sahabat Yang Berminat Bisa Dicek Keaslianya Ini Baru Subur Ini Kemarin Ada Insiden Sedikit Kenapa Waktu Multimedia 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 Jadi Mungkin Dengar-dengar Katanya Kalau Potrelip Memang Dia Akar Itu Kan Agak Masuk Dia Jadi Susah Untuk Dilepas Nah Karena Sudah Ambil Ngangkat Ada Sisa Akar Besar Lagi Sampai Habis Habis Nah Itu Sudah 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 Tambahin Dia Sampai Buat Ini Kan Buat Akar Yang Baru Dan Nggak Diteduh Bayangkan Masih Isi Daun Nggak Diteduh Biasanya Kan Kalau Abis potong Akar Pasti Dibikin Diteduh Abis potong Banyak Akar Terus Teduh Biasanya Ini Nggak Diteduh Ini Satu Minggu Sampai Layu Daunnya Terus Layu Terus Layu Siram Malamnya Paginya Lagi Layu Terus Sampai Seminggu Udah Udah Panik sih Panik Tapi Kayaknya Gak apa sih Kayaknya Gitu Saya lihat Masih Lumayan Artinya Pertumbuhannya Masih Anda Setelah Tak biarin Dia Setelah Satu Minggu Lebih Baru Tak siram Terus Nggak ada Pakai Apa Nggak Ada Nggak Pakai Misalnya Supply Supply Satu Lain Tidak Pakai Sama Sekali Lian Biarin Habis Itu Dah Mulai Nggak ada Layu Lagi Setelah Timbun Lagi Langsung Press Dah Nih Abis Press Bertumbuh Terbang Bisa Dilihat Bisa Dekatkan Loh Sahabat Ajar Langsung Main Ajar Ajar Cetih Inilah Uniknya Sahabat Disini Jarang Pake Yang Popok Popok Kimia Belia Jarang Jarang Cuma Insect Aja Insect Aja Bok Kimia Ini Koleksi Billy Chris Kalau Ini Kalau Masih Pake Popok Ini Lumayan Susah Angkat Belia Angkat Perenam Perenam Kalau Nggak Disi Insanan Disini Langsung Digarap Susah Benar Susah Makanya Tempat Memang Disini Aja Bisa Karena Pot Terbesar Tapi Biarin Dulu Nanti Siapa Tahu Kalau Ada Akar Disini Nanti Kita Kasih Relief Disini Coba Tuan Lumut Kalau Mau Nyatu Dia Enak Kedepannya Dini Melebar Lagi Biarin Kalau Enggak Cocok Ganti Pake Pot Mungkin Pot Relief Yang Kecilan Atau Pot Biasa Pot Val Biasa Nah Ini Sahabat Penyuka Sancang Bisa Lihat Kolisnya Disini Ini Yang Dari Bentuk Yang Formal Atau Biasa Sampai Yang Bentuk Aneh Ada Di Rumah Silahkan Bisa Mampir Kapanpun Yang Mending In Full Loon Sahabat Untuk Mungkin Di Messenger Atau Di WA Soalnya Ini Kan Orangnya Sibuk Sahabat Saya Ini Sudah Berapa Hari Baru Bisa Kesini Nah Itu Sahabat Terima kasih Bli Siap Koleksinya Disini Komplet Dari Yang Sudah Jadi Sampai Proses Ada Terima kasih Sudah Mau Berbagi Buda Saya Dan Untuk Itu Yang Terakhir Salam Untuk Sahabat Di rumah Dulu Salam Dari Bali Sahabat Salam Dari Bali